Halo pecinta kuliner, di video kali ini gue mau bahas salah satu makanan khas Bogor tapi yang kita santap kali ini bukan di Bogor, melainkan di Jakarta di kawasan Bendungan Hilir atau biasa orang-orang menyebutnya Benhil yaitu Sotomi Saroja Nah, Sotomi Saroja ini adalah salah satu mie legendaris di Jakarta yang sudah ada sejak tahun 70an Sotomi yang satu ini terkenal dengan porsinya yang melimpah dan tentu saja rasanya yang enak dan gurih tidak hanya dilengkapi isian Sotomi seperti daging, risol, dan lain-lain di Sotomi Saroja juga tersedia bakso dan iga ada pilihan juga mau porsi kecil atau besar tinggal gimana daya tampung perut kamu sekarang kita coba yuk selamat menikmati! 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 untuk kuahnya sama baksonya akan berjalan ini lumayan panjang dari ke Bogor nih ada ini isiannya Hai dapat jeruk nyipis juga berkumpul satu-satunya Hai terus udah bingung gede nih nunggung gede terus ada kemping bawang goreng ada tentang ada nih ada diun ada somat terus eh mau saya udah berhubungan ya habis sholat juga berhubungan baru di sholat di maghrib nih udah mungkin nih oke oke yang kuahnya udah matang udah ngidih gua ambil dulu aku hanya terus tadi belum pulih pilih baksonya baksonya yang kecil dapat dua ini tadi harganya Rp40.000 kalau baksonya baksonya yang gede Hai harganya Rp47.000 ini juga dapat yang kurat nih kayaknya baksonya 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 juga dapat yang kurat nih kayaknya bas Tourat dan yang ini kayaknya bakso biasa jadi kaku get birasa oof hai tebel dulu udah lama banget udah makan karena udah lama enggak main Kebeniker Glenn Hai ini jadi ini apa edisi tangan dulu sering banget beli ini buka dulu sambilnya sambil direndam dulu biar lembut sambilnya kita semuanya apa enggak nih mana dia lah ya biasanya sih kurang pedas sambil-sambil gimana-mana sih rata-rata kurang pedas Hai bagi saya jadi biasanya sambil the sayang nama kuah oke oke jeruk oke jeruknya dikit aja ya karena dulu enggak terlalu beli yang jeruk sebenarnya oke dan kita juga Coba bayangin Sotomi ini kan Ini khasnya Bogor ya Tapi gue belinya Terus gue bawa ke Bogor Kenapa gue dulu sering Makan di Mitroja ini dulu Karena gue dulu Nggak tinggal di Bogor Gue tinggal di Bandung Makanya kalau ke Ben Hill pasti Ke rumah temen Ini pas nih rumah temen Di belakangnya Si Mitroja ini Oke Kita turun dulu Oke Sekarang Kita coba Kita coba poin dulu Mantap nih Enak Kayaknya masih Ya masih seperti dulu ya Rasanya Naks banget Sekarang kita coba Mie nya Mie dan Bihun nya Mie atau Sok Unie Eh Bihun atau Sok Unie Menuhi Masuk oke Masuk oke Kalau makan di tempat Lebih mantap lagi Tomatnya 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 Tampaknya sebarat Tampaknya sebarat Tampaknya sebarat Tampaknya sebarat Kita coba bakso Ya Pertama kita coba bakso Biasa dulu Ada kisah gak ya Kayaknya kita coba bapaknya Wah Kenyal Kenyal lepas Pipitnya juga enak Dagingnya berasa Sebab pentingnya Satu plastik Satu bungkus Sama tadi Gue tumpahin semua Pas Pada saat itu Perfek Pas Jadi gak bikin gue Kepada samangat Ya ini gue masih bisa ngomong Gitu Enak Berasa Pada saatnya Langsung beringatan gue Kayak kerupuk enak Nih Mantap 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 Kalau makan sempet Jangan sebagi Biasanya kan Ada makanan-makanan yang Enak makan di tempat Gue pulang Gak enak Atau kurang Kurang sudut lagi Maksudnya ini mas Enak Apalagi tadi Udah gue Angetin lagi Kuahnya Oke Gue mau ngabisin ini dulu Gue mau menikmati ini dulu Ini lumayan Tapi juga mahal Lumayan mahal Tapi ini pake bakso ya Kalau gak pake bakso tadi Kalau gak usah Rp35.000 Masih termasuk mahal sih Kalau di Bogor aja kan Masih dapet Terus yang Rp20.000 ke bawah Masih banyak Dan enak-enak juga Mungkin gak apa-apa Tapan-tapan Ntar Kita Apa Atau berkontenin Untuk Gue punya langganan juga Disini Dekat rumah Harganya masih termasuk Murah Tapi enak Bisa Kita coba Oke Sekian dulu Makasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh